Setelah memahami situasi keluarga Murong, Jitiansing merasa lega. Keluarga Murong saat ini tidak lagi menjadi ancaman baginya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Dia kemudian bertanya kepada Long Yun Xiao, putra surga, kamu telah diam-diam mengamati Jenderal Ilahi dari hutan Belantara Barat selama bertahun-tahun, jadi kamu pasti memiliki informasi tentang dia, bukan? Bisakah Anda memberi saya salinannya? Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, sepertinya aku tidak salah menebak, Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat menyinggungmu sedikit. Saya dapat memberi Anda informasi tentang Yu Tianhong, tetapi Anda harus memberitahu saya, dendam macam apa yang Anda miliki di antara kalian berdua. Jitiansing tidak ingin mengungkapkan masalah ini, tetapi Long Yun Xiao bersikeras, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, ketika saya kembali ke wilayah tengah dari Gurun Utara, saya dikejar oleh beberapa komandan iblis. Saya tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar ke Wilderness Barat, dan dikejar oleh komandan iblis, jadi saya melarikan diri ke kota Amang. Saya memberitahu dia identitas dan tujuan saya, dan memintanya untuk membuka gerbang kota dan membantu saya memaksa kembali para komandan iblis. Tapi dia menolak untuk membuka gerbang, dan sengaja berpura-pura tidak mengenal saya, dan bahkan menjebak saya sebagai mata-mata iblis. Melihat reaksinya, dia jelas mengenali saya, dan sengaja ingin membunuh saya. Untungnya, saya memiliki kesempatan lain, jadi saya dapat melarikan diri dari kejaran komandan iblis dan kembali dengan selamat ke wilayah tengah. Long Yun Xiao tiba-tiba menyadari, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencibir, Yu Tianhong ini, benar-benar menjijikan, dia pantas mati. Bahkan jika ras iblis ada di depannya, dia tetap tidak peduli dengan kebenaran umat manusia, dan bersikeras menyingkirkanmu untuk pangeran ketika. Ji Tian Xing menganggup, dan berkata dengan suara rendah, Long Zai Tian selalu ingin membunuhku, aku akan mengingat dendam ini, dan pasti akan membalas dendam. Namun, status Long Zai Tian tidak biasa, dan kekuatannya mengakar kuat. Saya hanya bisa mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon, dan perlahan menyelidiki dan merencanakan. En, itu bagus. Long Yun Xiao mengangguk setuju, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, kekuatan Long Zai Tian sedikit lebih kuat dariku, dan metodenya jahat dan tercelah, kamu harus berhati-hati. Selesai berbicara, dia mengeluarkan slip diok dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Ji Tian Xing. Slip diok ini mencatat informasi dan informasi kehidupan Yu Tianhong, ambil dan pelajari perlahan. Jika Anda siap untuk membalas dendam dan mulai bertindak, jika Anda memiliki kesulitan atau kebutuhan, jangan ragu untuk memberitahu monark ini. Raja ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ji Tian Xing sedikit mengangguk, menerima slip diok, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah meninggalkan Istana Berawan, dia langsung kembali ke Istana Tian Xing. Setelah kembali ke ruang belajar, dia mengeluarkan slip diok yang diberikan Long Yun Xiao padanya dan dengan hati-hati membaca informasi di dalamnya. Dia melihat ada puluhan ribu kata informasi yang tercatat di slip diok, semuanya tentang perbuatan Yu Tianhong. Yu Tianhong berusia lebih dari 170 tahun. Dia berada di tingkat kelima dari Spirit Ravening Realm dan merupakan Jenderal Ilahi yang bertugas menjaga Wilderness Barat. Klan keluarga Yu terletak di River Origin City, salah satu dari seratus kota di Central Plains. Mereka sangat kaya dan berkuasa. Kembali ketika Ji Tian Xing dan sembilan jenius berjuang untuk posisi penguasa wilayah Surgawi Stellar, salah satunya adalah seorang jenius muda bernama Yu Zhengfei. Orang ini adalah putra tertua Yu Tianhong dan bakat paling luar biasa dari generasi muda keluarga Yu. Selain itu, slip diok juga mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada Yu Tianhong dan keluarga Yu dalam 100 tahun terakhir. Melalui peristiwa ini, Ji Tian Xing memahami kekuatan keluarga Yu secara mendetail, serta sifat dan metode Yu Tianhong. Setelah membaca informasi di slip giok, dia tidak bisa menahan pertanyaan di benaknya. Dengan kekuatan Yu Tianhong dan kekuatan keluarga Yu di River Origin City, mereka dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 klan teratas dalam ras manusia. Jika godaan dan alasan tidak cukup, Yu Tianhong tidak perlu bekerja terlalu keras untuk Long Zaitian. Mungkinkah Long Zaitian juga menanam Divine Venomous Gu di Yu Tianhong? Itu sangat mungkin. Bahkan Duan Mu Huang dan Murong Zheng ditanamkan dengan Divine Venomous Gu oleh Long Zaitian, Yu Tianhong tidak akan bisa kabur. Memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Long Zaitian, suatu hari, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu menggunakan Divine Venomous Gu untuk mengendalikan dua klan dan jenderal ilahi. Aku akan melaporkan ini kepada Kaisar dan menghancurkan reputasimu dan menyerahkanmu ke kutukan abadi. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar ruang belajar. Seorang penjaga berjalan ke pintu dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada penguasa wilayah, Pangeran Klan Air, Tai Yi, telah datang berkunjung. Tiba-tiba mendengar berita ini, Jitian Singh terkejut. Tai Yi, orang ini selalu sombong dan dingin, mengapa dia berinisiatif mengunjungi saya? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengungkapkan senyum main-main saat dia menebak, mungkinkah dia ada di sini dalam hal ini? Kemudian, dia menyingkirkan slip giyok dan meninggalkan ruang belajar. Ketika dia masuk ke aula tamu, dia melihat Tai Yi berdiri di tengah aula, memikirkan sesuatu tanpa ekspresi. Tai Yi masih mengenakan jubah ungu mewah dan mahkota emas, auranya mulia dan tegas. Setelah melihat Jitian Singh, dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata dengan tenang, salam untuk Pangeran Tian Singh. Jitian Singh membalas salam dan bertanya, Tai Yi, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah masalah klan air telah diselesaikan? Tai Yi sedikit menganggup dan berkata dengan wajah serius, saat ini, pasukan klan iblis masih berkumpul di perbatasan pantai dan menyerang wilayah laut kita siang dan malam. Namun, pasukan klan iblis seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Bahkan jika mereka menyerang siang dan malam, mereka hanya bisa saling melemahkan dan menarik satu sama lain. Mereka tidak bisa menyerang jauh ke dalam wilayah laut kita. Omong-omong, saya harus berterima kasih untuk masalah ini. Pasukan klan iblis yang menyerang kami dipimpin oleh Demon Commander Bloodsura. Setelah Anda membunuh Bloodsura, klan iblis belum memilih Komandan Iblis baru untuk saat ini. Tentara juga seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Jitian Singh menganggup dan berkata, Meskipun situasi Laut Timur tidak menjadi masalah untuk saat ini, kamu tetap harus waspada. Kekuatan klan iblis tumbuh dengan sangat cepat. Tai Yi menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia menatapnya dan berkata dengan nada yang rumit, Ketika kamu pertama kali memasuki Gurun Utara, aku penuh emosi dan berpikir bahwa kamu tidak akan pernah kembali. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu mengerikan. Anda masuk ke Gurun Utara sendirian untuk menyelamatkan Yun Yao dan kembali hidup-hidup. Bahkan Dewa Guru Hei Yu tidak memiliki keberanian dan kemampuan sepertimu. Bagaimana kamu melakukannya? Jitian Singh terkekeh dan berkata, Ceritanya panjang. Mari kita tidak membicarakannya. Mari kita bicara tentang bisnis. Apa yang kamu mau dari aku? Tai Yi terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada serius, Kami bertaruh. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup dari Gurun Utara, aku akan menjadi pengawalmu selama setahun. Sekarang setelah anda melakukannya, tentu saja, saya tidak akan mengingkari janji saya. Hari ini, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berada di sisi anda sebagai pengawal pribadi anda selama satu tahun. Jitian Singh terkejut saat mendengar Tai Yi mengatakan itu. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, Tai Yi, jangan terlalu serius. Itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya serius. Seribu seratus dua. Tai Yi sedikit mengernyit saat melihat bahwa Jitian Singh tidak menanggapi masalah ini dengan serius dan menganggapnya sebagai lelucon. Dia memandang Jitian Singh dengan tegas dan berkata, Sebagai pewaris pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, saya akan menepati janji saya. Saya tidak akan menarik kata-kata saya. Jitian Singh berhenti tersenyum saat melihat bahwa Tai Yi serius. Dia berkata dengan serius, Baiklah, jangan bicara tentang menjadi pengikut. Jangan bicarakan ini lagi. Jika berkenan, mari berteman dan saling memanggil saudara. Bagaimana menurutmu? Tai Yi tercengang dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia menangkupkan tangannya dan memuji dari lubuk hatinya, Saudara Tian Singh, saya memiliki beberapa pendapat tentang Anda di masa lalu dan memiliki beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Anda. Itu karena aku bangga dan sombong, dan aku iri dengan bakatmu. Sekarang setelah saya mengenal Anda, saya telah melihat bakat luar biasa dan karakter mulia Anda, yang membuat saya sangat mengagumi Anda. Raja ini tidak pernah berteman, apalagi saudara angkat, tetapi Anda adalah pengecualian. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membantu. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jika itu masalahnya, saya akan berterima kasih dulu. Tai Yi berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, Kakak Tian Xing, ku dengar kamu membunuh Murong Ling Feng dan keempat tuannya ketika kamu meninggalkan Zhongzu. Anda tidak berada di Zhongzu selama setahun terakhir. Keluarga Murong tidak dapat menemukanmu bahkan jika mereka ingin membalas dendam. Tapi sekarang kamu sudah kembali, keluarga Murong tidak akan membiarkanmu pergi. Anda harus siap. Jika Anda ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, raja ini pasti akan membantu Anda. Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air memiliki jaringan besar dan mata-mata di Zhongzu. Akan mudah berurusan dengan keluarga Murong. Jangan khawatir, jika Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air menyelidiki, saya akan bertanggung jawab. Saya akan membiarkan Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air bernegosiasi dengan Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Aku tidak akan membiarkanmu disalahkan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tai Yi, terima kasih atas kebaikanmu. Saya baru saja kembali ke Zhongzu. Saya akan mengamati situasi saat ini dan kemudian membuat rencana. Adapun keluarga Murong, saya sama sekali tidak peduli dengan mereka. Lagipula mereka tidak bisa mengancamku. Keluarga Murong tidak perlu khawatir. Yang benar-benar menyusahkan saya adalah kekuatan dibalik keluarga Murong. Itu adalah target saya yang sebenarnya. Jika kita berurusan dengan keluarga Murong sekarang, kita hanya akan memperingatkan musuh dan membuat mereka berhati-hati. Mata Tai Yi langsung berbinar. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Itu benar. Aku sudah lama mendengar tentang ini. Klan Murong bekerja untuk Pangeran Ketiga dari Istana Kekaisaran Manusia. Beberapa tahun yang lalu, Murong Ling Feng telah mengunjungi Raja ini beberapa kali dan mencoba segala cara yang mungkin untuk menjilat Raja ini, ingin mengikat Raja ini. Saat itu, saya tahu bahwa Murong Ling Feng bekerja untuk Pangeran Ketiga Long Zaitian. Namun, Raja ini membenci Murong Ling Feng, Banci yang bukan laki-laki atau perempuan. Raja ini tidak memberinya muka dan menyuruh para penjaga mengejarnya beberapa kali. Mendengar kata, Banci, mata Ji Tian Xing berkilat dengan senyum aneh. Tai Yi melanjutkan, Saudara Tian Xing, Pangeran Ketiga Long Zaitian bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia ambisius dan kejam, metodenya sangat jahat dan tercelah. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda harus berhati-hati dan melakukan banyak persiapan. Raja ini dapat membantu Anda mengumpulkan informasi dan menyelidiki Pangeran Ketiga. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Akan lebih mudah untuk berurusan dengannya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Itu bagus. Lalu aku akan menyerahkannya padamu. Tai Yi berkata dengan sungguh-sungguh, Serahkan ini padaku. Aku akan memberimu jawaban paling lama setengah bulan. Kemudian, keduanya berbicara tentang situasi di Istana Kekaisaran. Setelah seperempat jam, Tai Yi mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Istana Tian Xing. Ji Tian Xing baru saja keluar dari aulatamu dan hendak kembali ke kamarnya. Penjaga lain bergegas mendekat dan dengan hormat menyerahkan sepucuk surat. Melapor Ketuan Wilayah, ini adalah surat yang dikirim oleh penjaga desa Xing Yue. Mereka meminta bawahan ini untuk memberikannya kepadamu. Desa Xing Yue, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berpikir, Apakah itu kunwu atau keke? Mengapa kita tidak bertemu dan membicarakannya? Dia membawa surat itu kembali ke kamarnya dan membukanya. Dia melihat beberapa baris tulisan tangan yang indah di surat itu. Itu adalah tulisan tangan keke. Saudara Tian Xing, Saudara kunwu dan saya harus kembali ke Istana Kekaisaran. Situasinya mendesak, jadi kami tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda secara langsung. Mohon maafkan kami. Beberapa di Men Marsals memimpin ratusan ribu pasukan iblis untuk menyerang perbatasan Si Huang. Mereka menyerang kota dan menjarah tanah di sepanjang jalan, membantai orang-orang dari ras iblis. Perang ini mendesak, kakak kunwu harus kembali ke Istana Kekaisaran dan memimpin pasukan bersama ayah. Saya juga harus kembali berkultivasi dan memahami teknik rahasia. Situasi di Zhongzu juga tidak damai. Saudara Tian Xing, Anda harus menjaga tubuh Anda dan berhati-hati. Jangan khawatir, kakak akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dan menjadi sekuat dirimu secepat mungkin. Jitian Xing melihat kata-kata indah ini, dan wajah cantik kemuncul di benaknya. Wajahnya yang menawan dan imut tersenyum. Dia bisa melihat tekad keke dan kerinduan serta kengganannya untuk berpisah dengannya dari kata-kata itu. Setelah sekian lama, dia menyimpan surat itu dan tersenyum. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, kekeakhirnya tumbuh dewasa. Kemudian, dia memberikan beberapa instruksi kepada para penjaga dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Dia baru saja mencapai tingkat kedua dari alam kultivasi roh belum lama ini dan kekuatannya belum stabil. Dia harus berkultivasi keras untuk memperkuat fondasinya. Yang terpenting, dia selalu memikirkan sembilan pedang pemakaman surga. Sejak pemakaman surga mengajarinya sembilan pedang pemakaman surga, dia hanya mengolah gerakan pertama, gaya menggambar pedang. Kekuatan gaya menggambar pedang jauh melampaui semua kartu truf yang telah dia kembangkan. Itu menunjukkan kepadanya kekuatan sembilan pedang pemakaman surga. Sekarang setelah dia tenang, dia tidak sabar untuk terus mengolah langkah kedua. Dia duduk bersila di ruang rahasia dan berkomunikasi dengan pemakaman surga dengan jiwa ilahinya. Dia bertanya, pemakaman surga, saya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari. Bisakah Anda mengajari saya langkah kedua pemakaman surga? Pemakaman surga sedang tidur di pedang ilahi, diam-diam memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada rendah dan serius, mengajarimu langkah kedua tentu saja tidak masalah, tetapi kamu harus ingat, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Juga, menumbuhkan sembilan pedang pemakaman surga tidak cocok di ruang rahasia. Sulit untuk digunakan. Saya sarankan Anda mengorbankan jiwa ilahi Anda dan memasuki makam Kenshin untuk berkultivasi. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Oke, Ji Tiansing menganggup dan mengikuti sarannya. Jiwa ilahinya memasuki makam Kenshin. Us! Jiwa pedang emasnya memasuki makam Kenshin dan muncul di gurun abu-abu dan dingin. Jiwa pedang dengan cepat berubah menjadi manusia dan terbang ke ujung gurun, dekat 18 Batu Nisan. Kemudian, pemakaman surga berkata dengan nada serius, langkah pertama dari sembilan pedang pemakaman surga adalah gaya menggambar pedang, dan langkah kedua adalah gaya menusu pedang. Meski nama jurus pedang ini biasa dan biasa-biasa saja seperti jurus pertama. Tapi ini adalah pedang yang telah ditempa ribuan kali dan digabungkan dengan semua jurus pedang di dunia. Ini adalah pedang ilahi yang sederhana. Saat pedang ini digunakan, bintang dingin menerangi langit. Seribu seratus tiga. Gaya kedua, Suotras, memiliki lebih dari seribu kata. Itu misterius dan sangat tidak jelas. Ji Tiansing menghafal menemonik teknik pedang dan mendengarkan dengan penuh perhatian ajaran pemakaman surga. Dengan pengalaman mengolah gaya menggambar pedang, jauh lebih mudah baginya untuk memahami menemonik gaya dorong pedang. Jiwanya belajar di makam Kenshin selama empat hari sebelum akhirnya menemukan trik dan metode jurus pedang. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan pedang dan mulai mengolah teknik pedang ini, sepuluh ribu pedang sebagai satu. Desir Dengan tusukan pedang, cahaya dingin meledak, dan energi pedang dalam jarak seribu meter melonjak. Kekuatan pedang ini luar biasa, tetapi Ji Tiansing tidak puas. Dia terus menarik dan menusukkan pedangnya, berlatih berulang kali. Saat ini, dia masih dalam tahap awal mengolah sembilan pedang pemakaman surga. Dia hanya memiliki bentuk dan tidak memiliki pesona niat pedang. Tidak ada jalan pintas untuk mengolah teknik pedang ini. Selain pemahaman yang luar biasa, ia juga perlu berlatih jutaan kali. Seiring waktu berlalu, Ji Tiansing berulang kali mengolah kedua teknik pedang seolah-olah dia tidak mengenal kelelahan dan melupakan berlalunya waktu. Tanpa sadar, sepuluh hari telah berlalu. Awalnya, dia hanya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan selama sepuluh hari, tetapi dia tenggelam dalam kultivasi dan tidak dapat melepaskan diri. Dia masih berlatih teknik pedang dan terus-menerus memahami, merenungkan, dan memperbaikinya. Ketika dia bingung dan bingung, dia akan meminta nasihat dari Burial of Heaven. Burial of Heaven memberikan pengalamannya dan memberinya banyak pendapat dan saran, memungkinkannya untuk dengan cepat memahami rahasia teknik pedang dan berkultivasi dengan lebih lancar. Segera, sebulan telah berlalu. Ji Wa Ji Tiansing terus berkultivasi di makam Kenshin selama sebulan sebelum akhirnya menguasai gaya kedua, gaya tusukan pedang. Dia berdiri di atas gurun, memegang pedang putih yang terkondensasi dari jiwanya di tangan kirinya dan tangan kanannya tergantung di sisinya. Dia melihat ke depan tanpa ekspresi. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan memupuk niat pedangnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang dengan kecepatan kilat. Desir. Pedang cahaya jiwa terhunus dan ditebas secara diagonal dari bawah ke atas, menciptakan sinar pedang yang mengejutkan sepanjang 100 meter, menebas kabut abu-abu di ujung gurun. Desir. Pedang ini tak tertandingi dalam ketajaman dan ketajamannya. Itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cahaya pedang menebas kabut abu-abu kabur, segera membelah celah besar di kabut abu-abu, membentuk jurang sepanjang 1000 meter. Tanpa menunggu kabut kelabu sembuh dan jurang kosong terisi, Jitiansing terus menyerang dengan pedangnya dan menggunakan jurus kedua. Gaya pedang menusuk. Desir. Pedang cahaya berbentuk jiwa ilahi menembus ke depan dengan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, cahaya pedang yang sangat tajam dan kental menembus langit dan menghilang. Hampir pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di kabut kelabu yang jaraknya 5 km. Suwa! Kabut abu-abu pekat sebenarnya dibubarkan oleh cahaya dingin, dan sebuah lubang besar dengan radius 10 mil muncul. Kabut abu-abu di area itu benar-benar menghilang ke udara tipis, berubah menjadi area kosong. Selain itu, ruang kosong yang diciptakan oleh pedang Jitiansing tidak dapat disembuhkan. Niat pedang tak terlihat menyelimuti area seluas 5 km, mencegah kabut kelabu mendekat. Jitiansing segera mengangkat alisnya, dan matanya bersinar terang. Dia tidak menyangka kekuatan gaya pedang menusuk begitu mengerikan. Ini hanya digunakan di makam Kenshin. Jika dia menggunakannya di dunia luar, pedang ini akan mampu menembus pertahanan apapun. Bahkan harta Dharma tingkat jiwa tidak akan mampu memblokir pedangnya. Di masa depan, jika dia maju ke tahap jiwa primordial, pedang ini akan mampu menembus langit dan melihat galaksi di luar langit. Itu memang kuat. Gaya pedang menusuk menggunakan semua kekuatan dan niat pedang, memadatkannya hingga batasnya, dan menembus suatu titik, kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada gaya pedang menggambar. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekilas sesuatu yang aneh di area kosong seluas 5 km. Dia buru-buru terbang melintasi langit dan terbang ke area kosong untuk mengamati dengan cermat. Dia melihat bahwa tanah dalam jarak 5 km tertutup lapisan batuan abu-abu, yang telah mengalami puluhan ribu tahun. Itu sederhana dan kuno. Area ini kosong, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, Jitiansing menemukan bahwa ada banyak garis silang di tanah abu-abu yang datar. Setiap baris adalah alur yang dalam yang selebar telapak tangan. Tanda itu sangat tajam, seolah-olah ditarik oleh pedangki. Sebenarnya ada jejak pedangki di tanah. Mungkinkah ada pertempuran sengit di sini? Jitiansing melihat ke bawah ke tanah dari atas dan mengamati ratusan garis dengan hati-hati. Segera, dia menemukan bahwa garis-garis itu tidak berantakan dan tidak terlihat seperti disebabkan oleh pertempuran yang intens. Seseorang sengaja menggambarnya. Beberapa garis lurus dan membentang 5 km. Beberapa garis melengkung dan melewati garis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah terhubung ke beberapa pembulu darah. Setelah mengamati sejenak, Jitiansing tercerahkan. Saya mengerti sekarang. Ini adalah diagram formasi Array. Jadi begitulah adanya. Di tanah abu-abu dalam jarak 5 km, ribuan garis silang menguraikan diagram formasi susunan yang sangat misterius dan rumit. Selanjutnya, diagram formasi Array yang digambar oleh ribuan garis hanyalah puncak gunung es, bagian yang sangat kecil dari formasi Array. Bahkan lebih banyak garis dan pola yang ditutupi oleh kabut tebal. Jitiansing mencoba beberapa kali lagi, menggunakan gaya pedang menusuk dengan sekuat tenaga, ingin menembus kabut dan membuka lebih banyak area kosong. Namun, ketika cahaya dingin memasuki kabut, ia menghilang, ditelan oleh kabut abu-abu misterius, tidak dapat membuka lebih banyak area. Aneh, mengapa diagram formasi susunan muncul di makam Kenshin? Mungkinkah Kenshin meninggalkannya saat dia masih hidup? Tapi itu tidak benar. Makam Kenshin baru muncul setelah Kenshin meninggal. Dia tidak mungkin memiliki makam ketika dia masih hidup, bukan? Jitiansing menatap diagram formasi susunan di tanah, mengerutkan kening saat dia merenung. Semakin dia berpikir, semakin dia menjadi bingung. Karena itu, dia buru-buru menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan ke Burial of Heaven untuk meminta petunjuk. Pemakaman surga, aku menerobos kabut di makam Kenshin dan menemukan diagram formasi susunan di tanah. Apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya, Burial of Heaven tidak tinggal diam atau ragu. Dia tanpa sadar bertanya, apa? Anda menerobos kabut dan melihat diagram formasi susunan. Mendengar reaksinya, nadanya penuh keraguan, Jitiansing semakin bingung. Burial of Heaven, aku baru saja mempelajari gaya pedang menusuk dan mencoba menggunakannya sekali dengan seluruh kekuatanku. Aku benar-benar menembus kabut dalam radius 10 mil. Diagram formasi muncul di tanah, tetapi itu harus menjadi sudut dari keseluruhan diagram. Aku tidak bisa melihat petunjuk apapun. Anda tahu makam Kenshin yang terbaik? Jangan bilang bahkan kamu tidak tahu. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, aku tahu lebih banyak tentang makam Kenshin daripada kamu, tapi aku tidak bisa mengatakan aku memahaminya. Bagaimanapun, setelah Kenshin meninggal, saya telah tertidur lelap selama seribu tahun. Sejak hari pertama saya memasuki makam Kenshin, selalu seperti ini. Hanya ada tanah kosong dengan radius beberapa ratus mil yang dikelilingi kabut-kelabu. Saya benar-benar tidak tahu tentang diagram formasi susunan, dan saya belum pernah mendengar Kenshin menyebutkannya. Tentu saja, ingatan saya agak tidak lengkap. Setelah seribu tahun, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Mendengarnya mengatakan ini, Jitiansing samar-samar memahami beberapa hal. Dia berpikir, sepertinya makam Kenshin tidak sesederhana itu. 1104. Jitiansing dengan hati-hati mengamati untuk waktu yang lama, menghafal garis dan pola formasi tanpa nama. Meskipun dia memiliki firasat bahwa formasi besar dan kuno ini pasti mengandung beberapa rahasia. Tapi pemakaman surga tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia tidak tahu dan tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan perlahan mempelajarinya di masa depan. Us! Jiwa Jitiansing meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan mengakhiri pengasingannya. Meskipun dia telah mengasingkan diri selama sebulan, dia telah memahami dan mengolah gaya kedua dari sembilan pedang pemakaman surga. Tapi jiwanya telah ditempa, ranah seni bela dirinya telah dikonsolidasikan, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat di bawah pelatihan kekuatan sihirnya. Tanpa terasa, kekuatan tempurnya telah meningkat dan menjadi lebih kuat. Dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, penjaga di luar pintu mengetahui bahwa dia telah keluar dari pengasingan dan segera datang untuk melaporkan berita tersebut. Selamat telah keluar dari pengasingan, Yang Mulia. Kekuatan suci Anda telah meningkat lagi. Melaporkan kepada Yang Mulia, di bulan Anda mengasingkan diri, beberapa pangeran datang mengunjungi Anda. Seseorang bahkan mengirimi Anda gulungan batu giok dan undangan. Saat penjaga berbicara, dia mengeluarkan slip giok dan kartu undangan merah tua dengan tulisan emas dan menyerahkannya kepada Ji Tiansing. Siapa yang mengirimnya? Ji Tiansing mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan giok dan undangan dari penjaga. Dia melihat mereka dengan hati-hati. Penjaga itu menjawab dengan hormat, Yang Mulia, gulungan batu giok dikirim oleh pangeran klan air, Tai. Dia meminta saya untuk menyerahkannya secara pribadi kepada Anda. Adapun undangannya, dikirim oleh seseorang setengah bulan yang lalu. Orang yang mengirim surat itu tidak mengumumkan identitasnya. Dia hanya mengatakan bahwa Anda akan mengerti setelah melihat undangan tersebut. Ji Tiansing sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya, saya mengerti. Anda boleh pergi. Setelah penjaga meninggalkan ruangan, dia menatap gulungan giok dan undangan dan bergumam. Gulungan giok yang dikirim oleh Tai harus berhubungan dengan Long Zaitian. Tapi undangan ini, siapa yang mengirimnya? Dia mengambil kartu undangan dan melihatnya dengan hati-hati. Membuka slip giok, dia melihat beberapa baris kata-kata tebal dan kuat tertulis di atasnya. Itu semua adalah basa-basi biasa. Dan nama kartu undangan itu sebenarnya adalah Long Zaitian. Long Zaitian sebenarnya mengundang Ji Tiansing ke Flying Dragon City sebagai tamu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-40. Setelah membaca undangan tersebut, Ji Tiansing langsung mengerutkan kening dan bergumam dengan hati penuh keraguan, apakah Long Zaitian memakan obat yang salah? Atau apakah otaknya dibanjiri air? Dia jelas sangat membenciku dan ingin membunuhku dengan tangannya sendiri, tapi dia benar-benar berinisiatif mengundangku kejamuan ulang tahunnya. Mungkinkah dia ingin menjelat saya dan mengambil kesempatan untuk mengikat saya? Tidak, aku tahu rahasianya. Kebencian kami tidak dapat didamaikan. Tidak mungkin kita bisa berdamai. Apa yang bajingan ini coba lakukan? Ji Tiansing memegang kartu undangan merah dan berpikir keras dan ragu-ragu, tidak dapat mengambil keputusan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Zaitian benar-benar akan mengundangnya ke pesta ulang tahun saat ini. Ini terlalu aneh. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba teringat bahwa jamuan ulang tahun yang disebutkan di kartu undangan adalah besok. Memikirkan hal ini, Ji Tiansing buru-buru memanggil penjaga di luar dan memerintahkan, kirim seseorang untuk bertanya kepada pangeran lain, siapa lagi yang menerima kartu undangan ke pesta ulang tahun pangeran ketiga. Penjaga itu membungkuh dan berkata, ya, lalu dengan cepat melaksanakan perintah itu. Ji Tiansing menunggu di kamar dan diam-diam membolak balik kartu undangan. Dia terus membolak baliknya dan melihat ada secarik kertas di kartu undangan. Dia mengeluarkan secarik kertas dan melihatnya. Sebenarnya ada kalimat di atasnya. Tulisan tangannya seperti naga terbang dan Phoenix terbang, dan itu cukup mengesankan. Ji Tiansing, untuk pesta ulang tahunku, aku telah mengundang semua keluarga bangsawan dan elit muda umat manusia. Sebagai jenius nomor satu, kamu secara alami ada dalam daftar. Tentu saja, jika anda pemalu dan takut, tidak apa-apa jika anda tidak datang. Lagi pula, aku tidak ingin melihatmu. Melihat dua kalimat di secarik kertas, dia langsung mengungkapkan cibiran mengejek. Hehehe, Long Zaitian, kamu adalah seorang pangeran dari pengadilan kekaisaran dengan sia-sia, namun kamu sangat rendah dan kekanak-kanakan. Karena anda tidak ingin melihat saya, maka saya harus pergi. Jadi bagaimana jika ini adalah konspirasi? Anda benar-benar menggunakan metode yang canggung untuk mendorong saya. Saya ingin melihat apa yang ingin anda lakukan. Jika Long Zaitian hanya mengundangnya, dia tentu akan curiga bahwa ini adalah perjamuan di Hongmen, atau bahwa Long Zaitian memiliki rencana yang tercelah. Tapi Long Zaitian telah mengatakan bahwa dia telah mengundang semua keluarga bangsawan dan para jenius muda dari umat manusia. Ji Tiansing ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat keluarga bangsawan ras manusia mana yang memiliki hubungan dekat dengan Long Zaitian. Selain itu, kota naga terbang adalah salah satu dari seratus kota di benua tengah, dan juga merupakan wilayah dan markas pangeran ketiga. Ji Tiansing ingin mengambil kesempatan untuk memasuki kota naga terbang dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk atau rahasia dari pangeran ketiga. Di masa lalu, dia dan Long Zaitian selalu diam-diam menyerang dan bertarung. Kali ini, Long Zaitian benar-benar mengirim kartu undangan di siang bolong. Jelas, dia ingin langsung memprovokasi dia. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Tentu saja dia harus melawan. Sekitar dua jam kemudian, penjaga kembali ke pintu dan dengan hormat melaporkan, melaporkan kepada penguasa domain, bawahan ini telah menyelidiki hasilnya. Selain Anda, sebagian besar pangeran ras manusia di Monarch Mansion telah menerima undangan pesta ulang tahun pangeran ketiga. Selain itu, beberapa pangeran telah meninggalkan Monarch Mansion dan bergegas ke Flying Dragon City untuk menghadiri perjamuan. Setelah mendengarkan laporan penjaga, Ji Tiansing tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan lebih bertekad untuk menghadiri perjamuan. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan penjaga, dan diam-diam bermeditasi di dalam ruangan. Sehari berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali di hari kedua, dia meninggalkan rumah raja sendirian, terbang keluar dari Kota Benua Tengah, dan bergegas ke Kota Naga Terbang secepat kilat. Saat dia terbang, dia masih mengingat informasi tentang Kota Naga Terbang di benaknya. Kota Naga Terbang terletak di selatan Kota Benua Tengah, sekitar 20 ribu mil jauhnya. Itu adalah kota yang ramai dengan sejarah ratusan tahun. Kota itu memiliki radius 100 mil, dan ada lusinan kota di bawah yurisdiksinya, dengan lebih dari 2 juta orang. Sejak pengadilan kekaisaran menganugerahkan kota kuno ini kepada pangeran ketiga lebih dari 10 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi wilayah pribadinya. Sebagian besar kekayaan, sumber daya, dan kartu trufnya ada di Flying Dragon City. Tentunya banyak juga rahasia dan rahasia kotornya yang tersembunyi di kota ini. Segera, 6 jam berlalu, dan hari sudah siang. Ji Tianxing terbang terus-menerus sejauh 20 ribu mil, dan akhirnya tiba di Kota Naga Terbang. Bahkan dari jarak 100 mil, dia bisa melihat kota kuno di dataran luas. Tembok kota yang tinggi terbuat dari batu coklat gelap mengelilingi kota persegi, berdiri tegak di atas tanah. Di tengah kota, ada pagoda besar setinggi seribu meter. Itu memiliki total 99 lantai, dan seluruh tubuhnya berwarna emas gelap, terlihat sangat bermartabat dan suci. Di puncak pagoda, ada patung naga emas besar yang bersinar di bawah sinar matahari. Bahkan dari jarak 100 mil, orang dapat dengan jelas melihat patung itu, naga emas dengan sayapnya terbentang. 1105. Ambisi dan ambisi Long Zaitian terlihat dari patung naga emas di pagoda di kota. Dia membandingkan dirinya dengan naga sejati yang bersembunyi di jurang. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan, menunggu waktu yang tepat untuk terbang ke langit. Setelah Ji Tian Xing memasuki kota naga terbang, dia bergegas menuju istana naga terbang sambil menatap pagoda di tengah kota. Dia mencibir di dalam hatinya. Naga tersembunyi di jurang, bermimpi terbang ke langit dan merebut posisi kaisar. Hehehe. Long Zaitian, Long Zaitian, jika Anda tidak memprovokasi saya, Anda mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan Long Yun Xiao dan merebut tahta. Namun sayangnya, saya pasti tidak akan membiarkan Anda berhasil. Impian Anda untuk menjadi seorang kaisar hanya dapat dipenuhi dalam kehidupan Anda selanjutnya. Satu jam kemudian, dia berjalan di luar istana naga terbang. Istana naga terbang adalah salah satu istana Long Zaitian, dan juga sarang aslinya. Istana menempati area yang luas dan sangat mewah. Seluruh tubuhnya gemerlap emas dan batu giyok, dan itu sangat mulia dan mengesankan. Di luar gerbang istana yang lebar, ada patung naga dewa di kiri dan kanan, dan delapan belas penjaga berbaju besi perak menjaganya. Di gerbang setinggi 30 meter, kata-kata, istana naga terbang, ditulis dengan emas. Istana dihiasi lampion dan spanduk berwarna, membuat suasana tampak meriah. Ada musik riuh yang datang dari istana naga terbang. Jelas, banyak tamu telah tiba di istana naga terbang dan mengobrol dengan gembira di dalam. Saat Jitiansing berjalan menuju gerbang istana, masih ada antrean di pintu masuk. Lebih dari selusin pemimpin keluarga kaya yang berpakaian bagus dan berbicara dengan baik, serta talenta muda dengan semangat tinggi, memasuki istana naga terbang satu demi satu. Orang-orang ini semua membawa pelayan dan penjaga mereka, berjalan ke pintu masuk, menunjukkan undangan mereka kepada kepala pelayan tua yang menjaga pintu, dan memberinya hadiah ucapan selamat. Hanya pemborosan Jitiansing yang sangat lusuh, dia tidak memiliki kereta mewah atau makhluk roh, juga tidak memiliki pelayan atau penjaga. Ketika orang banyak melihatnya datang ke perjamuan sendirian, mereka tidak bisa tidak mengukurnya beberapa kali, mengungkapkan senyum lucu, dan diam-diam berdiskusi satu sama lain. Jitiansing mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang itu, mengeluarkan undangan dan menyerahkannya kepada kepala pelayan tua, dan menawarinya hadiah ucapan selamat. Dia tidak menyiapkan apa yang disebut hadiah ucapan selamat sebelumnya. Dia mengeluarkan 10 ribu batu roh dari cincin spasialnya pada menit terakhir untuk membuat jumlahnya. Setiap kali pelayan tua menerima hadiah, dia akan berteriak dengan keras bahwa seseorang telah datang untuk memberi selamat padanya pada hari ulang tahunnya dan memberinya hadiah seperti harta karun dan harta langka. Sebagian besar pemimpin dan talenta muda dari keluarga kaya akan menawarkan sumber daya, harta karun, dan barang antik yang langka. Bahkan batu roh biasa, eliksir, alat ajaib, dan sumber daya lainnya pasti mencengangkan. Saat giliran Jitiansing, ekspresi pengurus rumah tua itu berubah. Dia mengerutkan kening dan menatapnya dengan mata tajam. Kemudian, dia berteriak dengan wajah poker, Jitiansing, Tuan wilayah-wilayah Tianchen, ada di sini untuk memberi selamat kepada Anda pada hari ulang tahun Anda. Ini adalah hadiah 10 ribu batu spiritual. Saat pelayan tua itu berteriak, semua tamu di luar pintu berhenti, wajah mereka penuh keheranan. Setelah semua orang sadar kembali, mereka semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka melihat ke pintu masuk. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, beberapa orang berdiskusi dengan tidak percaya, dan beberapa orang memiliki ekspresi jijik dan jijik saat mereka saling berbisik. Apa yang diteriakkan kepala pelayan tua tadi? Penguasa wilayah Tianchen, Jitiansing ada di sini. Jitiansing, itu tuan wilayah termuda, jenius nomor satu di keluarga kita. Putra mahkota rumah raja. Wow, bahkan dia di sini untuk memberi selamat kepada pangeran ketiga. Tampaknya pangeran ketiga memiliki lingkaran pertemanan yang luas dan memiliki banyak koneksi. Eh, aku mendengar kepala pelayan tua mengatakan 10 ribu batu spiritual. Apa aku salah dengar? Aku juga mendengarnya. Jitiansing ada di sini untuk memberi selamat kepada pangeran ketiga dan hanya membawa 10 ribu batu spiritual sebagai hadiah. Hahaha. Bukankah ini terlalu lucu? Dia adalah penguasa wilayah-wilayah Tianchen, bagaimana dia bisa begitu pelit? Hehe, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Jitiansing jelas berusaha mempermalukan pangeran ketiga. Sepertinya Jitiansing tidak ada di sini dengan niat baik. Semua tamu berdiskusi dengan bersemangat saat mereka melihat Jitiansing dengan ekspresi rumit. Setelah kepala pelayan tua menerima hadiah itu, dia tanpa ekspresi mengulurkan tangannya dan mengundangnya ke istana. Jitiansing mengabaikan tatapan aneh semua orang saat dia melangkah melewati pintu dan memasuki istana naga terbang. Di dalam pintu ada halaman yang luas. Di sebelah kiri ada taman yang indah dengan pavilion, gunung kecil, dano kecil, dan hutan bambu. Banyak talenta muda berkumpul dalam kelompok tiga sampai lima saat mereka berjalan-jalan dan mengobrol di taman. Di sebelah kanan adalah alun-alun tempat ratusan tamu berkumpul. Mereka mengobrol dan saling bertukar sapa. Suasananya sangat meriah. Ada banyak meja dan meja teh giok putih yang diletakkan di sekitar alun-alun. Di atasnya ada buah roh yang kaya, kue kering, teh roh, anggur, dan sebagainya. Mereka untuk digunakan para tamu sesuka mereka. Banyak pelayan muda dan cantik dengan hormat menjaga alun-alun, melayani para tamu kapan saja. Sekarang sudah sore dan semua orang bisa bergerak sesuka hati. Perjamuan malam ini adalah acara utamanya. Jitiansing dengan tenang berjalan melewati alun-alun dan langsung menuju ke Aula Utama di belakang alun-alun. Aula Utama yang megah itu adalah tempat utama pesta ulang tahun malam ini. Tentu saja, hanya mereka yang berstatus bangsawan yang bisa memasuki Aula Utama. Murid biasa dari keluarga bangsawan hanya bisa menunggu di alun-alun. Saat Jitiansing memasuki Aula Utama, sudah ada ratusan orang yang berkumpul di Aula. Mereka duduk di kedua sisi Aula Utama dan mengobrol dengan suara rendah. Ada lebih dari empat puluh orang di sisi kiri. Lebih dari tiga puluh dari mereka adalah pemimpin keluarga bangsawan kelas satu, dan lebih dari sepuluh dari mereka adalah penguasa kota dari kota-kota yang makmur. Tentu saja, keempat ahli yang duduk di paling atas adalah yang paling terkenal. Mereka adalah empat penguasa wilayah dari sembilan wilayah umat manusia. Mereka semua berada di tingkat kedua atau ketiga dari Soul Cultivision Realm. Di sisi kanan Aula Utama duduk lebih dari lima puluh orang. Mereka semua adalah talenta muda terkenal dari negara pusat dan pangeran kekaisaran dari kediaman raja. Jitiansing menoleh dan melihat beberapa orang yang dia kenal. Ada tiga pangeran kekaisaran, Ling Yixin, Liu Zikang, dan Lu Ziyuan. Selain itu, ada murid utama dari fraksi Pedang Lembah Bango Hijau, Dijiansing, dan tuan kota dari kota Sayap Asap, Kian Sanzenwu. Kedua orang ini telah berpartisipasi dalam pemilihan penguasa wilayah surgawi bersamanya. Mereka telah berinteraksi selama beberapa hari dan saling mengenal. Ketika Jitiansing menilai kerumunan, semua orang berhenti berbicara dan memandangnya. Melihatnya muncul, Ling Yixin, Liu Zikang, Lu Ziyuan, dan delapan pangeran kekaisaran lainnya tertegun. Mata mereka sedikit rumit. Banyak gubernur dan realm master yang belum pernah melihat Jitiansing sebelumnya sedikit mengernyit saat mereka mengukurnya dengan mata yang tajam. Adapun talenta muda terkenal, mereka memandangnya dengan mata membara. Banyak dari mereka memiliki semangat juang yang melonjak di mata mereka seolah ingin bersaing dengannya. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar. Banyak pemimpin, tuan kota, dan pangeran kekaisaran berdiri untuk menyambutnya. Bahkan dua dari empat tuan domain berdiri dan menyapannya dengan hormat. Keduanya adalah penguasa wilayah dari wilayah Yongan dan wilayah air horizontal. Jitiansing membalas salam mereka. Setelah beberapa kata salam, dia duduk di samping mereka. 1106. Sebagai tuan rumah, Long Zaitian tidak hadir. Orang-orang di aula utama hanya bisa bertukar sapa dan membicarakan beberapa hal di Zongsu. Beberapa orang berbicara tentang situasi terkini di Zongsu. Hanya dua dari tiga keluarga kuno yang tersisa. Pasukan keluarga murong telah ditekan oleh berbagai kekuatan dan telah menyusutkan pertahanan mereka. Pasukan mereka telah melemah dan mereka menjadi sangat rendah hati. Keluarga murong bahkan tidak mengirim siapapun untuk menghadiri pesta ulang tahun pangeran ketiga. Beberapa orang menghela nafas. Keluarga duanmu telah dihancurkan dan keluarga murong secara bertahap layu. Hanya Cloud Spirit Palace yang masih sekuat sebelumnya. Ketika kehancuran keluarga duanmu disebutkan, banyak orang diam-diam menatap Jitiansing dengan ekspresi rumit. Jitiansing telah menghancurkan keluarga duanmu dan membunuh murong Ling Feng, putra tertua dari keluarga murong. Hal-hal ini bukan lagi rahasia. Para pemimpin dari berbagai keluarga, serta penguasa wilayah dan tuan kota, semuanya telah mendengar berita dari berbagai saluran. Semua orang sangat ingin tahu dan takut akan kekuatan dan metode Jitiansing. Selain itu, semua orang tahu bahwa Jitiansing selalu dekat dengan Kaisar, Long Yun Xiao. Dengan cara ini, Jitiansing dan pangeran ketiga adalah musuh. Bagaimana dia berani menghadiri perjamuan di Flying Dragon City sendirian? Melihat penampilannya yang tak kenal takut, mungkinkah dia punya motif lain untuk menghadiri perjamuan di Istana Naga Terbang? Memikirkan hal ini, banyak bangsawan dan pakar diam-diam menatap Jitiansing. Bahkan empat rilem master melihat Jitiansing dari waktu ke waktu, diam-diam menilai dia. Pada saat ini, para jenius muda di sisi kanan aula utama sedang membicarakan amukan klan iblis. Seseorang menyebutkan bahwa Yun Yao telah diculik oleh Raja Iblis setahun yang lalu. Saat itu, Jitiansing dan Yun Yao telah menikah dan akan mengadakan perjamuan besar di kota Zhongshu. Namun, mereka diserang oleh Raja Iblis di tengah jalan. Kejadian ini telah menyebabkan kehebohan di Zhongshu dan semua orang di dunia mengetahuinya. Itu telah menjadi topik terpanas di Zhongshu selama hampir setahun. Sekarang semua orang telah melihat Jitiansing, orang yang terlibat, dengan mata kepala sendiri. Mereka diam-diam mendiskusikan masalah ini. Seorang pangeran menyebutkan bahwa Jitiansing telah masuk ke Gurun Utara sendirian dan menyelinap ke Sarang Kaisar Iblis sendirian untuk menyelamatkan Yun Yao. Setelah mendengar berita itu, beberapa pemuda jenius terlihat tidak percaya dan berseru. Ini terutama berlaku untuk Jitiansing dan Kianshan Zenwu, yang pernah berkompetisi dengan Jitiansing sebelumnya. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka bahkan lebih terkejut. Diskusi para elit muda menaungi percakapan para bangsawan dan pakar. Tuan kota dan patriark dari keluarga kaya semuanya mengambil alih topik ini dan mulai mendiskusikannya. Sulit dipercaya, kekuatan dan metode pangeran Tiansing benar-benar tak terduga dan sulit dipercaya. Pangeran Tiansing memang layak menjadi jenius nomor satu di klan kita. Dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Dikatakan bahwa sarang klan Iblis di Gurun Utara memiliki medan yang berbahaya dan banyak ahli. Ini sangat berbahaya. Aku tidak menyangka domain Lord Tiansing dapat maju dan mundur sesukanya. Sungguh ajaib. Tidak hanya banyak penguasa kota dan leluhur yang memuji dan mengagumi Jitiansing, tetapi mereka juga mengaguminya. Bahkan horizontal Sui Sui dan Yongan Teritorial Lord memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Jitiansing dan menyanjungnya. Dengan kekuatan dan metode domain Lord Tiansing saat ini, saya khawatir dia bukan hanya jenius nomor satu klan kita, tetapi juga jenius nomor satu middle ground, bukan? Tidak, tidak, tidak. Harus dikatakan bahwa Tuan domain Tiansing sekarang adalah jenius nomor satu di benua ini. Tuan domain Tiansing baru berusia 20 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat dan telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanyalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Banyak orang di aula utama memuji Jitiansing dan kagum padanya. Namun, lebih dari separuh dari mereka agak kritis terhadap hal ini, dan ekspresi mereka sedikit menghina. Bahkan sampai-sampai mereka bergumam dan mengkritik secara rahasia. Cek! Ada miliaran seniman bela diri di klan kami, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul setiap tahun. Namun, berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya bisa menjadi ahli top? Ha, 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 siapa yang bisa duduk di aula utama hari ini bukan jenius seni bela diri. Jadi bagaimana jika dia sangat berbakat? Jika dia meninggal di usia muda, bukankah semuanya akan sia-sia? Akar kelemahan manusia adalah mereka suka mendengarkan desas-desus dan dengan sengaja membesar-besarkan sesuatu. Siapa yang akan mempercayai apa yang disebut keajaiban dan legenda tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Orang yang sebenarnya sedang duduk di sini, dan sekelompok orang ini masih menyanjungnya tanpa malu-malu. Apakah mereka tidak malu? Orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Jitiansing dan saling berbisik. Beberapa orang, sambil mengkritik, terus melirik Jitiansing untuk mengamati ekspresi dan reaksinya. Jitiansing duduk dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia mendengar diskusi orang, ekspresinya tidak berubah dan dia sama sekali mengabaikan mereka. Ini karena dia tahu betul bahwa sebagian besar orang yang duduk di aula utama adalah bawahan dan pendukung pangeran ketiga. Mereka semua memusuhi dia. Pada saat ini, pemimpin distrik Sangcuan, yang duduk di atas Jitiansing, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius, seperti yang diketahui semua orang, setiap kali seorang ahli maju ke alam pemurnian jiwa, akan ada penglihatan langit dan bumi. Semakin berbakat seorang jenius, semakin mengejutkan dan aneh visi langit dan bumi. Ketika saya menerobos ke Sol Raffining Realm, saat itu tengah malam. Hanya ada cahaya bintang di langit, dan menghilang setelah seratus nafas. Saya malu untuk mengatakan bahwa penglihatan langit dan bumi yang saya sebabkan ketika saya maju hanya dapat dianggap sebagai penglihatan biasa. Namun, saya mendengar bahwa lebih dari setahun yang lalu, ketika pangeran ketiga menerobos ke alam pemurnian jiwa, ada penglihatan kilat kemasan menembus langit. Malam itu, kilat kemasan merobek langit dan menerangi seluruh Central Plains. Pemimpin seratus distrik, yang duduk di sampingnya, menganggup dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Ya. Saat itu, saya kebetulan berada di Central Plains. Malam itu, saya melihat penglihatan kilat kemasan menembus langit dengan mata kepala sendiri. Penglihatan yang menghancurkan bumi seperti itu sangat langka. Itu belum muncul dalam 300 tahun terakhir. Dari sini, kita bisa melihat bahwa bakat pangeran ketiga adalah yang terbaik dalam 300 tahun terakhir. Masa depannya tidak terbatas. Pada titik ini, seratus pemimpin distrik sengaja melirik Ji Tian Xing dan bertanya dengan senyum tipis, Pemimpin distrik Tian Xing, Anda diakui sebagai jenius nomor satu suku kami. Sekarang, Anda juga telah menembus ke Sol Raffining Realm. Dengan bakat Anda, visi langit dan bumi ketika Anda menerobos ke alam pemurnian jiwa harus menghancurkan bumi dan belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Tidak ada keraguan bahwa 100 distrik leader membuat masalah di depan umum dan mengambil kesempatan untuk memprovokasi Ji Tian Xing. Semua orang di Aula Utama segera terdiam dan menatap Ji Tian Xing serempak. Banyak orang mengungkapkan tatapan ingin tahu dan penuh harap, tetapi lebih banyak lagi orang yang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, menikmati kemalangan orang lain. Ji Tian Xing telah beristirahat dengan mata terpejam, seolah-olah dia tidak memperhatikan diskusi dan percakapan orang banyak. Namun, sekarang pemimpin 100 distrik telah mengarahkan tombak ke arahnya dan ratusan orang yang hadir menatapnya, dia harus menanggapi. Di bawah pengawasan orang banyak, dia perlahan membuka matanya dan menatap pemimpin 100 distrik tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tenang, ketika saya menerobos ke alam pemurnian jiwa, saya berada di alam rahasia dan tidak melihat adanya penglihatan langit dan bumi. Mendengar jawabannya, semua orang di Aula menunjukkan ekspresi kecewa dan mulai saling berbisik. Pemimpin 100 distrik tiba-tiba tersenyum main-main dan menggelengkan kepalanya, ah, jadi itu artinya Tian Xing tidak menyebabkan penampakan langit dan bumi. Saya tidak percaya bahwa ketika jenius nomor satu umat manusia menerobos ke alam pemurnian jiwa, bahkan tidak ada penglihatan tentang langit dan bumi. Mungkinkah, surga telah melupakanmu? Ketika orang-orang di Aula mendengar kata-katanya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Mata mereka dipenuhi ejekan, dan mereka menikmati kemalangannya. Semua orang tahu bahwa penglihatan langit dan bumi adalah perubahan dari jalan surga. Itu tidak bisa berbeda dari orang ke orang dan adil untuk semua makhluk hidup. 1107 Ketika Ji Tian Xing menerobos ke alam pemurnian roh, itu berada di kediaman Gunung Timur. Setelah mencapai alam pemurnian roh, dia hanya mengamati pedang roh dan perubahan kekuatannya sendiri. Dia memang tidak melihat fenomena duniawi. Setelah itu, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini dan tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sekarang dia memikirkannya, dia juga merasa itu agak aneh. Berbicara secara logis, dengan bakat dan potensi bawaannya, dia seharusnya menyebabkan fenomena yang mengguncang dunia. Mungkinkah, kediaman Gunung Timur adalah dimensi alternatif, dan penguasa Gunung Timur telah menggunakan metode luar biasa untuk mengisolasinya dari dunia. Atau mungkinkah Dao Kenshin yang saya kembangkan berbeda dari seni bela diri biasa, itulah sebabnya saya tidak menyebabkan fenomena duniawi. Dia diam-diam menganalisis dalam hatinya dan merasa bahwa hanya ada dua kemungkinan ini. Ketika semua orang di aula melihat bahwa dia diam dan tenggelam dalam pikirannya, mereka tertawa lebih keras. Banyak jenius muda yang tidak yakin juga tampaknya melihat harapan untuk mengungguli dia, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi antisipasi dan kebanggaan. Hahaha, apa jenius nomor satu umat manusia? Ketika menerobos ke alam pemurnian roh, dia bahkan tidak menyebabkan fenomena duniawi. Saya pikir reputasinya dibesar-besarkan. He he, sepertinya gelar jeniusnya akan berhenti di alam pemurnian roh. Potensinya telah habis, dan tidak akan ada banyak kemajuan di masa depan. Saya merasa bahwa dia hanya dapat dianggap sebagai jenius nomor satu di bawah alam pemurnian roh. Adapun di atas alam pemurnian roh, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia pangeran ketiga. Tidak hanya para jenius muda yang berdiskusi, Hundred Stream Domain Lord dan Sangcuan Domain Lord juga berdiskusi dengan ekspresi lucu. Haha, melihat situasi saat ini, gelar jenius nomor satu umat manusia akan segera berpindah tangan. Iya, menjadi terkenal lebih awal bukan berarti prestasi seni bela diri Anda akan tinggi di masa depan. Mungkin juga Anda akan mati sebelum waktunya, atau menghilang kekeramaian. Ji Tian Xing dapat mengabaikan para jenius muda ini dan tidak peduli dengan pendapat mereka. Lagi pula, dia tidak berada pada level yang sama dengan mereka, seperti singa yang tidak memperhatikan tikus yang melompat di depannya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kritik dari Hundred Stream Domain Lord dan Sangcuan Domain Lord, dia juga tidak bisa menahan amarahnya dan berpura-pura tidak mendengar. Dia perlahan menoleh untuk melihat 100 Stream Domain Lord di sampingnya, matanya menatap dingin ke arahnya saat dia berkata tanpa ekspresi, 100 Stream Domain Lord, kamu harus diam. Suaranya tidak keras, namun rendah dan nyaring, dan mengandung martabat yang tak terbantahkan. Master 100 Basin berhenti berbicara dan menoleh untuk menatapnya. Dengan senyum mengejek, dia bertanya, Ji Tian Xing, apa maksudmu? Apakah dia marah karena penghinaan? Atau apakah Anda merasa bersalah? Ji Tian Xing menyeringai, mengungkapkan cibiran sinis. Kamu terlalu berisik, kupikir kamu tidak boleh duduk di sebelahku. Kamu harus pindah tempat duduk. 100 Basin Master tertegun, dia mengerutkan kening dan bertanya, Ji Tian Xing, apa yang sedang Anda coba lakukan? Ini yang mulia Istana Naga Terbang Pangeran ketiga, Anda berani. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing mencibir dan mengulurkan tangannya untuk meraih lehernya. Jika kamu begitu bersemangat, kenapa kamu tidak keluar dan menunggu? Saat dia berbicara, cahaya putih jiwa ilahi yang menyelaukan menyembur keluar dari telapak tangannya, melepaskan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi. Meskipun telapak tangannya tidak berubah, di mata semua orang, itu seperti cakar naga, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak mungkin untuk bertahan melawan. Hundret Basin Master merasakan ada yang tidak beres. Dia secara naluriah menggunakan kinya untuk membela diri dan meninju telapak tangan Lingsian. Namun, kecepatan Lingsian sangat cepat. Dengan sapuan, dia meraih leher Hundret Basin Master. Tubuh Hundret Basin Master membeku di tempat. Dia ditekan oleh jiwa ilahi yang tak terlihat dan tidak bisa menolak sama sekali. Ji Tian Xing mengangkatnya dengan mudah seperti sedang mengambil anak ayam. Dia menjabat tangannya dan melemparkannya ke pintu masuk istana. Swash! Hundret Basin Master terbang membentuk busur di udara dan mendarat di pintu masuk istana. Dengan plop, dia menyentuh tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Ketika dia bangun dari tanah, rambutnya acak-acakan, mahkota emasnya miring, dan pakaiannya tidak rapi. Dia tampak sangat malu. Di bawah pengawasan semua orang, dia diusir dari istana oleh Ji Tian Xing. Ini adalah penghinaan besar. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Pada saat itu, Hundret Basin Master sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Wajahnya menjadi merah dan ungu, dan darah di tubuhnya mengalir terbalik. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Ji Tian Xing, kamu, kamu sudah keterlaluan. Hundret Basin Master meraung putus asa. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga membuat suara retak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Ratusan bangsawan dan elit muda diaulah semuanya tercengang. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Tubuh mereka sangat kaku sehingga tampak seperti telah berubah menjadi batu. Istana itu sunyi. Tidak ada yang mengira Ji Tian Xing akan begitu sombong dan kuat. Caranya menghadapi kritik dan provokasi begitu sederhana dan keras. Guru wilayah sangcuan sadar dan langsung marah. Dia menunjuk Ji Tian Xing dan memarahi. Ji Tian Xing, anda punya nyali. Hari ini adalah hari ulang tahun pangeran ketiga. Beraninya kau membuat masalah di depan umum. Anda menghina pangeran ketiga. Hundret Basin Master adalah pejabat setia pengadilan kekaisaran. Anda telah melayani pengadilan kekaisaran selama ratusan tahun. Sebagai master wilayah yang baru, anda adalah seorang junior. Beraninya kamu mengabaikan senioritas. Guru wilayah sangcuan masih memarahi Ji Tian Xing atas kejahatannya. Ji Tian Xing perlahan menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia mengulurkan jari dan mencibir padanya. Aku hanya butuh satu jari untuk menekanmu ke tanah. Apakah kamu percaya padaku? Uh, guru wilayah sangcuan kehilangan kata-kata. Dia menelan semua kebencian dan kemarahannya kembali ke perutnya. Dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Dia telah melihat kekuatan menakutkan Ji Tian Xing. Bagaimana mungkin dia masih berani memprovokasi Ji Tian Xing? Dia tidak ingin mengikuti jejak dari Hundret Basin Master. Dia tidak ingin dikalahkan oleh Ji Tian Xing di depan umum dan kehilangan muka. Karena dia tidak bisa mengalahkan Ji Tian Xing, dan dia tidak berani memprovokasi Ji Tian Xing, dia hanya bisa menelan amarahnya dan menekan semua amarah dan penghinaannya di lubuk hatinya. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan marah. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ji Tian Xing mengabaikannya dan Master 100 Basin. Dia duduk dengan santai dan terus beristirahat dengan mata terpejam. Melihat ekspresinya yang tenang dan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang di Aula Utama sekali lagi dikejutkan oleh kesombongan dan kekuatannya. Mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? The Hundret Basin Master, yang berada di LV3 Soul Cultivation Stage, bahkan tidak bisa melawan dan diusir di depan umum. Dia terlalu sombong, terlalu sombong. Dia tidak hanya melempar Master 100 Basin keluar dari pintu, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Master Wilayah Sangcuan dengan satu jari. Ya Tuhan, aku sudah hidup selama 300 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong. Dia gila. Orang kaya dan berkuasa di Aula sangat terkejut hingga jantung mereka berdetak kencang. Seru mereka dalam hati. Elit muda bahkan lebih terkejut. Mereka sangat terkejut dengan Ji Tian Xing sehingga mulut dan lidah mereka kering. Darah mereka mendidih, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. 1108. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan pemandangannya terlalu eksplosif. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutan mereka. Tidak ada yang mengira bahwa beberapa saat yang lalu, semua orang masih mengkritik Ji Tian Xing, berdiskusi dan mengejeknya tanpa menahan diri. Pada saat berikutnya, dia melempar penguasa 100 domain keluar dari pintu dengan satu tangan dan menakuti penguasa wilayah Sangcuan dengan satu kalimat. Metode sederhana dan kejam seperti itu berhasil mengejutkan semua orang. Kedua tuan teritorial sangat terhina sehingga mereka memuntahkan darah di tempat, tetapi mereka tidak berani menyerangnya. Mereka hanya bisa keluar dari aulah seperti anjing liar dengan ekor di antara kaki mereka. Keluarga kaya lainnya dan elit muda bahkan tidak memiliki hak untuk menantang Ji Tian Xing, jadi bagaimana mungkin mereka berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Aulah utama menjadi tenang. Semua orang diam, dan mereka melihat lurus ke depan. Bahkan jika mereka terkejut dan mau tidak mau berdiskusi dengan rekan mereka, mereka melakukannya secara diam-diam melalui transmisi suara, tidak berani mengeluarkan suara. Lagipula, Ji Tian Xing telah mengusir penguasa 100 domain keluar dari pintu karena dia pikir dia terlalu berisik. Jika yang lain berani membuat keributan, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh Ji Tian Xing. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat mereka, setidaknya mereka harus mematuhi hukum dan menghormati cara dunia. Namun, Ji Tian Xing adalah pria yang temperamental dan tidak terkendali. Dia tidak takut pada apapun, dan semua yang dia lakukan menghancurkan bumi. Orang ini bahkan berani menerobos masuk ke sarang kaisar iblis sendirian. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dia lakukan? Banyak keluarga kaya dan elit muda menebat bahwa meskipun pangeran ketiga hadir, Ji Tian Xing tidak akan memberinya muka. Memikirkan hal ini, semua orang sangat takut pada Ji Tian Xing. Mereka sangat hormat. Keluarga kaya yang duduk di dekatnya gelisah, seolah-olah mereka sedang duduk di atas pin dan jarum. Untungnya, Ji Tian Xing tidak menimbulkan masalah. Dia telah beristirahat dengan mata tertutup. Di permukaan, dia terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia diam-diam melepaskan energi jiwanya, memperluasnya ke lingkungan untuk menyelidiki situasinya. Hanya dalam 15 menit, dia telah menyelidiki lebih dari setengah istana naga terbang. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang tata letak dan tata letak istana naga terbang. Energi jiwanya menemukan bahwa penguasa seratus domain dan penguasa wilayah sangcuan tidak meninggalkan istana naga terbang setelah meninggalkan aulah. Keduanya melewati beberapa halaman dan memasuki halaman ketiga. Tentu saja, ekspresi keduanya sangat jelek. Mereka sangat marah, mengutuk saat mereka berjalan. Ada istana yang indah dan mewah di halaman ketiga. Istana itu disebut aulah istana naga tersembunyi. Tampaknya itu adalah kamar tidur Long Zaitian, dan pertahanannya sangat ketat. Istana naga tersembunyi tidak hanya memiliki formasi susunan tingkat jiwa yang kuat, tetapi ada juga lebih dari 100 penjaga yang menjaganya. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Kedua tuan domain tiba di pintu masuk istana naga tersembunyi. Setelah menunjukkan segel emas tuan domain, mereka dibawa ke istana oleh para penjaga. Awalnya, Hidden Dragon Palace dilindungi oleh Soul Great Array. Bahkan ahli Soul Refinement Realm tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana. Namun, jiwa Jitiansing berbeda dari pembudidaya biasa. Kekuatan jiwanya sangat kuat, sebanding dengan seorang kultifator di tingkat 6 dari alam pemurnian roh. Dia mampu menembus formasi besar istana naga tersembunyi dan menyelidiki situasi di dalam istana dengan sekuat tenaga. Di kepala Aula duduk seorang pemuda jangkung, kekar, dan tampan dengan wajah tegas dan tegas. Orang ini mengenakan jubah emas dengan pola naga dan burung Phoenix serta mahkota naga emas di kepalanya. Sepasang mata Phoenix miliknya mengandung makna yang dalam dan luas yang bisa melihat menembus hati orang. Ji Tiansing tidak asing dengan orang ini. Dia mengenalinya sekilas. Ini adalah pangeran ketiga, Long Zai Tian. Penguasa domain seratus aliran dan penguasa domain sangcuan memasuki Aula dan berdiri diam. Setelah memberikan penghormatan kepada Tiansing, mereka menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan wajah penuh rasa malu dan marah. Setelah Long Zai Tian mendengar apa yang terjadi, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Matanya melonjak dengan cahaya dingin. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya untuk menenangkan kedua tuan domain. Dia berkata dengan suara rendah dan bermartabat, tenang dan tenangkan amarahmu. Ji Tiansing selalu sombong dan sombong. Anda memprovokasi dan menghinanya di depan umum, jadi tentu saja dia akan bereaksi seperti itu. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan dan persiapan. Dia berani datang ke Flying Dragon City, jadi jelas dia ingin mempermalukanku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong? Nanti, kalian berdua pergi ke halaman lain dan menunggu sampai perjamuan malam ini dimulai. Cobalah untuk tidak bertemu langsung dengan Ji Tiansing. Adapun Ji Tiansing, saya akan memberinya pelajaran. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Mendengar kata-kata Long Zaitian, kemarahan kedua tuan domain meredah. Mereka buru-buru memuji, yang mulia berpandangan jauh ke depan. Anda pasti akan menghukum pencuri itu. Dengan akal yang mulia, cepat atau lambat Anda akan menyingkirkan bajingan itu dan membunuhnya. Long Zaitian sedikit menganggup dan melambaikan tangannya pada keduanya, menandakan bahwa mereka harus pergi dan beristirahat. Setelah dua tuan domain meninggalkan istana naga tersembunyi, wajah Long Zaitian menjadi suram. Itu menjadi semakin gelap dan semakin gelap, dan cahaya dingin di matanya menjadi semakin tajam. Ji Tiansing, oh Ji Tiansing, aku tidak menyangka hidupmu yang rendahan begitu ulet. Kamu benar-benar bisa hidup sampai sekarang. Ketika Anda dan Yun Yao menikah, saya menggunakan semua cara dan skema saya untuk membuat jaring yang tak terhindarkan di Central State. Aku ingin mengubah pernikahanmu menjadi pemakaman. Siapa yang mengira kaisar iblis tiba-tiba akan turun dan secara pribadi menyerang pilar pendukung pernikahan, menculik Yun Yao. Saya pikir Anda pasti akan mati jika Anda masuk ke Gurun Utara sendirian untuk menyelamatkan Yun Yao. Tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya hidup kembali, tetapi Anda juga menyelamatkan Yun Yao. Long Zai Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengutup dengan nada dingin dan kesal, bajingan kecil yang tercelah, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi liar lagi. Kali ini kamu datang ke Flying Dragon City, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Setelah itu, dia merenung dalam diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia melambaikan tangannya di sudut aula dan memerintahkan, Tiandu, pergi dan ambilkan benda itu untukku. Di sudut gelap aula, ada seorang pemuda berambut merah setinggi 2 meter berdiri tegak. Pria muda ini tampak seperti setan. Seluruh tubuhnya berotot, auranya ganas dan liar, dan pupilnya berwarna merah darah. Dia tampak persis seperti Tuo Barui, tetapi sebenarnya dia adalah kombinasi dari binatang yang menelan surga dan Tuo Barui, boneka Tiandu. Ketika boneka Tiandu mendengar perintah Long Zaitian, dia segera membungkuk dan mengiyakan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke sudut aula. Di dinding batu yang ditutupi dengan pola, dia mengucapkan mantra dan membuka kunci segel. Swash! Sebuah pintu batu terbuka di dinding, memperlihatkan pintu masuk gelap ke ruang rahasia. Boneka Tiandu melangkah ke ruang rahasia dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah sekitar 100 napas, boneka Tiandu keluar dari ruang rahasia dan kembali ke aula dengan kotak besi hitam seukuran wastafel. Dia memegang kotak besi hitam dengan kedua tangan dan menyerahkannya pada Long Zaitian. Long Zaitian mengambil kotak besi itu dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Dia menginstruksikan boneka Tiandu, kamu tetap di sini dan mencegah siapapun mendekati ruang rahasia. Saya perlu melakukan perjalanan ke aula utama untuk menyambut para tamu. 1109 Segala sesuatu yang terjadi di Istana Naga tersembunyi diselidiki dengan jelas oleh Ji Tiansing. Kekuatan jiwanya, melihat dua Domain Lord dan Long Zaitian, dan juga mendengar percakapan mereka. Dia sebelumnya menduga bahwa Hun Redflow Domain Lord dan Sangcuan Domain Lord sengaja memprovokasi dan mengejeknya, kemungkinan besar karena mereka diinstruksikan oleh Long Zaitian. Setelah mendengarkan percakapan antara mereka bertiga, dia semakin yakin dengan tebakannya. Selain itu, dia juga mendengar percakapan antara Long Zaitian dan boneka langit dengan jelas. Ketika boneka surgawi membuka susunan di dinding dan membuka pintu ruang rahasia, dia dengan hati-hati menatap gerakan boneka surgawi dan mengingat metode untuk memecahkan susunan tersebut. Intuisinya yang tajam memberitahunya bahwa ruang rahasia itu sangat penting bagi Long Zaitian, dan pasti menyembunyikan harta atau rahasia. Adapun kotak misterius yang diambil oleh boneka surgawi dari ruang rahasia, dia hanya memperhatikannya sedikit dan tidak menganggapnya terlalu serius. Menurutnya, hal yang ingin ditampilkan Long Zaitian kepada publik tidak boleh terlalu penting. Harta karun dan rahasia inti yang sebenarnya harus disembunyikan di ruang rahasia yang paling tersembunyi. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing memutuskan untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk menjelajahi ruang rahasia dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Dia duduk di aula utama selama sekitar setengah seperempat jam sebelum dia mendengar suara penjaga di luar pintu. Salam, Yang Mulia! Selusin penjaga yang menjaga pintu semuanya berlutut serempak, dan nada mereka sangat hormat. Aula utama sunyi, dan mendengar suara-suara di luar pintu, semua orang melihat ke pintu. Di bawah tatapan semua orang, pangeran ketiga Long Zaitian, mengenakan jubah emas dan mengenakan mahkota naga emas, melangkah ke aula utama. Di belakangnya adalah seorang komandan penjaga alam asal langit, mengenakan baju besi emas, dengan wajah bermartabat, dan memegang kotak harta karun abu-abu hitam di tangannya. Melihat Long Zaitian tiba, banyak tamu menghela nafas lega dan buru-buru bangun untuk memberi hormat. Salam, Yang Mulia! Salam, Yang Mulia! Tidak hanya banyak elit muda dan bangsawan kaya, bahkan penguasa wilayah air horizontal dan tuan wilayah Yong An berdiri dan membungku kepada Long Zaitian. Hanya Jitian Singh yang tetap duduk. Ekspresinya tenang saat dia dengan acu-ta'acu menaksir Long Zaitian dan kotak harta karun misterius di tangan komandan penjaga. Long Zaitian menganggup dengan senyum di wajahnya, dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa semua orang permisi dan duduk. Penampilannya sempurna. Dia tidak hanya menunjukkan keagungan dan kebangsawanan klan kekaisaran, tetapi dia juga tampak ramah dan mudah didekati. Setiap orang memiliki kesan yang baik tentang dia. Di bawah tatapan orang banyak, dia berjalan ke kepala ola dan duduk di singgah sana emas bertatahkan batu giyok. Komandan penjaga memegang kotak harta karun berwarna hitam ke abu-abuan dan berdiri tegak di sampingnya. Long Zaitian melihat sekeliling. Tatapannya menyapu semua orang dan penuh kehadiran. Meskipun matanya menyapu Jitiansing dan melihat ada dua kursi kosong di samping Jitiansing, dia sepertinya tidak memperhatikan petunjuk apapun dan ekspresinya tetap sama. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, hari ini adalah ulang tahun ke-40 raja ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke perjamuan ini. Merupakan kehormatan bagi raja ini bahwa setiap orang dapat datang ke kota naga terbang. Itu juga membawa cahaya ke istana naga terbang. Raja ini tidak mengadakan pesta ulang tahun selama 10 tahun. Hari ini, saya akan berjalan ke perjalanan. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berkumpul dengan semua orang dan mengenal satu sama lain. Lagi pula, semua orang adalah pilar klan saya, andalan wilayah tengah. Long Zaitian mengucapkan banyak kata sopan, membuat semua orang tersenyum. Suasana Allah pun menjadi semarak dan ceria. Beberapa hari yang lalu, seorang jagoan mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun raja ini dan mengirimkan hadiah ucapan selamat kepada raja ini sebelumnya. Sayangnya, orang besar itu sibuk dengan urusan pemerintahan dan tidak bisa datang ke jamuan ini. Raja ini cukup menyesal. Mendengar kata-katanya, semua orang menunjukkan ekspresi tertarik dan menebak siapa tokoh besar yang dia bicarakan. Status penguasa wilayah air horizontal lebih tinggi, jadi dia bertanya ragu-ragu, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga, tokoh besar yang Anda bicarakan, apakah itu Tuan Keluarga Murong? Long Zaitian sedikit mengernyit, tapi segera kembali normal. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia berkata, tampaknya semua orang sangat tertarik dengan pukulan besar itu. Meskipun ini bukan poin utamanya, karena semua orang ragu, raja ini akan mengatakannya secara langsung. Tembakan besar itu adalah jenderal ilahi yang menjaga Laut Timur. Penguasa domain air horizontal tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengangguk, jadi, ini tembakan besar. Ji Tian Xing tanpa ekspresi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian, matanya berkilat dengan sentuhan keraguan. Jenderal ilahi yang menjaga Laut Timur, bukan Xiao Han. Mungkinkah Xiao Han memiliki hubungan dekat dengan Long Zaitian? Tidak, saya telah berinteraksi dengan Xiao Han sebelumnya. Gaya orang ini dalam melakukan sesuatu adalah lurus, adil, dan tegas. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bersekongkol dengan Long Zaitian. Selain itu, jika dia bersekongkol dengan Long Zaitian, dia tidak akan membantuku memasuki pengadilan ke Kaisaran Laut Timur. Pada saat ini, Long Zaitian melanjutkan, hadiah yang dikirim oleh jenderal ilahi sangat istimewa. Ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik seribu tahun yang lalu. Sangat misterius. Sayangnya, hadiah ucapan selamat ini ditempatkan di kotak harta karun, dan ada segel formasi kuno di kotak itu. Pengrajin yang terampil dan Grandmaster Formasi Dao di bawah komando saya memeras otak dan metode mereka, tetapi mereka masih tidak dapat memecahkan susunan dan membuka kotak harta karun. Tidak ada yang tahu harta karun apa yang ada di dalam kotak harta karun dengan sejarah seribu tahun ini. Raja ini merasa sangat disayangkan, jadi hari ini, saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan hal ini agar semua orang mengevaluasi dan membantu raja ini melakukan brainstorming. Semua orang di sini adalah pembangkit tenaga dan pahlawan teratas klan saya. Raja ini percaya bahwa dengan bakat setiap orang, anda akan dapat membantu raja ini membuka kotak harta karun. Mendengar ini, semua orang melihat ke kotak harta karun misterius di tangan komandan penjaga. Semua orang menunjukkan tatapan bingung dan penasaran saat mereka mengamatinya dengan cermat. Kotak harta karun hitam keabu-abuan seukuran wastafel. Bentuknya segidelapan dan tampak sederhana dan berbintik-bintik. Itu memancarkan aura kuno. Permukaan kotak harta karun itu diukir dengan pola dan pola yang sangat indah, tetapi karena terlalu tua, kotak itu sudah lama berbintik-bintik dan kabur. Meski begitu, semua orang bisa sangat merasakan bahwa kotak harta karun itu berisi kekuatan yang sangat besar dan perkasa, seberat dan semegah gunung. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat harta karun di dalam kotak harta karun, semua orang dapat yakin bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Sayangnya, kotak harta karun itu disegel oleh susunan yang kuat dan tidak ada yang bisa membukanya. Ini membuat hati semua orang gatal dan mereka mau tidak mau membuka kotak harta karun untuk menyelidikinya. Melihat semua orang tertarik dengan kotak harta karun itu, Long Zai Tian mengungkapkan senyum lucu dan berkata, semuanya, hadiah misterius ini akan menjadi barang keberuntungan untuk ulang tahun raja ini. Hari ini, jika ada orang di sini yang dapat membuka segel kotak harta karun dan berhasil membuka kotak harta karun tersebut, raja ini akan memberikan hadiah ini kepadanya sebagai hadiah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat dan berharap. Tidak hanya para elit muda yang bersemangat untuk beraksi, bahkan para bangsawan yang lebih tua juga ingin mencobanya, mata mereka menyala-nyala. Di mata semua orang, hadiah yang diberikan Dong Lin Divine General kepada Pangeran Ketiga pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Jika ada yang bisa memecahkan segel di depan semua orang dan membuka kotak harta karun, mereka tidak hanya akan mendapatkan harta ini, mereka juga akan memiliki banyak wajah dan ketenaran di Central State. 1110. Semua orang di aula mulai saling berbisik. Banyak orang menonton dari pinggir lapangan, tetapi ada juga beberapa yang ingin mencobanya karena mereka percaya diri dengan pencapaian mereka dalam formasi. Seorang pria muda berjubah putih adalah yang pertama berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Long Zai Tian dan berkata, Yang Mulia Pangeran Ketiga, karena semua rekan daois dan senior menonton dari pinggir, yang rendah hati ini bersedia mencoba untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu, melempar batu bata untuk menarik batu giok. Melihat orang ini hendak bergerak, semua orang di aula memandangnya dan mulai berdiskusi. Ini adalah kejeniusan keluarga Ye di kota Su. Dia telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap asal langit pada usia yang begitu muda. Dia cukup terkenal di negara bagian tengah. Dikatakan bahwa Ye Feng ini bukan hanya seorang jenius seni bela diri, tetapi juga seorang jenius susunan. Beberapa bulan yang lalu, dia bertarung dengan seorang master susunan dan mengalahkannya. Ya, saya juga pernah mendengar tentang hal itu. Itu adalah master susunan yang telah terkenal selama lebih dari 100 tahun. Ye Feng memang sangat berbakat. Masa depannya tidak terbatas. Banyak tamu di aula, setelah mengetahui tentang latar belakang pemuda berjubah putih, mengeluarkan seruan. Mata mereka penuh harapan. Long Zaitian sedikit menganggup dan memerintahkan penjaga untuk meletakkan kotak misterius itu di tengah aula, di atas meja batu giok putih. Ye Feng berjalan ke meja dan menunjukkan senyum percaya diri. Dia berpura-pura rendah hati kepada semua orang dan kemudian mulai melemparkan susunan untuk memecahkan segel. Kakinya bergerak dengan cara yang misterius, dan tangannya membentuk mantra. Dia terus-menerus melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya menyelaukan ke dalam kotak. Langkahnya terus meningkat saat dia berjalan berputar-putar di sekitar meja batu giok putih. Tangannya bergerak semakin cepat, menyelaukan mata orang-orang. Semua orang di aula menatapnya, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan memecahkan susunan itu. Banyak orang kuat melihat keterampilan susunan Ye Feng dan menganggupkan kepala untuk mengungkapkan penghargaan mereka. Semua pria muda itu terlihat iri dan kagum. Bahkan kedua pemimpin area memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk kinerja Ye Feng. Mereka saling berbisik dan menganggupkan kepala sebagai pujian. Hanya Jitian Xing yang tidak bereaksi. Dia melihat kotak misterius itu tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan Ye Feng. Tanpa sadar, setengah jam telah berlalu. Ye Feng masih berputar-putar di sekitar meja batu giok putih, mati-matian merapal mantra dan menyuntikkan True Essence-nya yang agung ke dalam kotak misterius. Dia telah menggunakan hampir semua kemampuannya, tetapi kotak harta karun misterius itu masih tidak bergerak, dan susunan penyegelan tidak mengendur sedikitpun. Setelah lama melakukan casting terus-menerus dan infus True Essence dengan intensitas tinggi, True Essence-nya dengan cepat habis, dan kekuatannya menjadi semakin lemah. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa wajahnya semakin pucat. Butir-butir keringat besar terus-menerus muncul di dahinya, dan langkah kakinya agak terhuyung-huyung. Mata dan ekspresi semua orang berubah dari kegembiraan dan antisipasi awal menjadi keraguan dan kekecewaan. Bahkan sampai-sampai beberapa anak muda jenius yang tidak puas atau iri padanya malah memanfaatkan kesempatan ini untuk tanpa ampun mencemoh dan mengkritiknya. Aula utama yang semula sepi berangsur-angsur menjadi hidup dan riuh. Suara semua orang tak henti-hentinya. Tekanan pada Ye Feng tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, kekuatan fisiknya tidak mampu menahannya, dan esensi sejatinya juga sulit dipertahankan. Dia harus terus merapal mantra. Kulitnya pucat saat dia terengah-engah. Menghadapi Long Zaitian, dia menanggupkan tangannya dan memberi hormat, yang mulia pangeran ketiga, hambamu yang rendah hati tidak berbakat dan tidak dapat memecahkan barisan. Aku telah mengecewakanmu. Rangkaian penyegelan dari hadiah ucapan selamat Anda benar-benar misterius dan menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilanggar oleh seniman bela diri Sky Origin Stage. Selesai berbicara, ekspresi Ye Feng suram saat dia pergi dan kembali ke tempat duduknya untuk beristirahat. Namun, kata-katanya membawa dampak dan kejutan besar bagi semua orang yang hadir. Ya Tuhan, bahkan Ye Feng, master susunan ini, tidak dapat memecahkannya. Lari penyegelan di kotak harta karun itu, bukankah itu susunan tahap asal langit? Apakah itu susunan panggung roh? Ye Feng mengatakan bahwa seniman bela diri Sky Origin Stage tidak dapat memecahkannya. Apakah itu benar-benar susunan Spirit Stage? Huh, saya pikir Ye Feng sengaja melebih-lebihkan untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Jika seniman bela diri tahap asal langit tidak dapat memecahkan susunan, bukankah itu berarti hanya seniman bela diri tahap pemurnian roh yang dapat mencoba. Semua orang di aula utama sedang berdiskusi dengan penuh semangat, dan ekspresi mereka sangat rumit. Para jenius muda yang berteriak keras sebelumnya, pada saat ini, melihat bahwa Ye Feng tidak dapat memecahkannya, mereka semua menyerah. Tidak ada yang berani mencoba lagi. Hanya beberapa dari keluarga kaya dan berkuasa, setelah berdiskusi dan mempertimbangkan beberapa saat, satu orang menonjol. Ini adalah pria parubaya yang pendek dan gemuk. Dia adalah kepala salah satu keluarga kaya dan berkuasa di Central State. Dia memiliki kekuatan Sky Origin tahap 8. Dia membungkuk pada Long Zaitian dan berjalan ke sisi meja giok putih dengan ekspresi serius. Dia dengan hati-hati mengamati kotak harta karun itu untuk waktu yang lama sebelum dia mulai memecahkan susunannya. Semua orang mengenali kepala keluarga ini. Tidak hanya dia kuat, dia juga seorang master susunan yang telah terkenal selama lebih dari 100 tahun. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menatapnya, berharap dia bisa memecahkan susunan itu. Dia telah melihat proses Ye Feng memecahkan susunan dan tahu bahwa metode Ye Feng tidak berguna. Jadi, dia mengambil pendekatan berbeda dan mencoba menggunakan metode langkah lainnya untuk memecahkan arrai. Banyak orang melihat petunjuknya dan menyadari bahwa dia menggunakan metode khusus untuk memecahkan susunan tersebut. Mereka semua berseru dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Namun, kepala keluarga ini baru saja mulai melemparkan susunan ketika dia menyentuh segel di kotak harta karun. Us! Kotak harta karun misterius itu menyala dengan nyala api yang menyilaukan dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Itu segera mengirim orang ini terbang dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Saat dia merangkak dari tanah, rambut dan pakaiannya terbakar dan keriting. Dia tampak sangat menyesal dan menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Tak ayal, kepala keluarga ini juga gagal. Dia juga terkena serangan balik segel dan melukai organ dalamnya. Di tengah tawa penonton, dia meninggalkan panggung dengan perasaan terhina. Saat Aula menjadi sunyi, tidak ada yang berani mencoba memecahkan susunan itu lagi. Semua orang menonton, berdiskusi, dan berseru pada kekuatan segel. Long Zai Tian melihat ke sekeliling Aula dan menatap penguasa wilayah Yong An dengan tatapan main-main. Dia berkata sambil tersenyum, tampaknya hanya pembudidaya di alam pemurnian roh yang dapat membuka segel kotak harta karun. Tuan Wilayah, saya telah mendengar bahwa keterampilan susunan Anda luar biasa dan Anda adalah master susunan yang terkenal di dunia. Sepertinya hadiah kursi ini pasti milikmu. Anda tidak boleh menolak. Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihat penguasa daerah Yong An. Ekspresi Tuan Wilayah Yong An berubah. Jantungnya berdetak kencang dan diam menjadi gelisah. Pada kenyataannya, keterampilan susunannya hanya bisa dianggap sangat baik. Dia jelas bukan Master Arrai yang terkenal di dunia. Tapi di antara para tamu yang hadir, hanya ada tiga kultifator Spirit Ravening Realm. Selain Ji Tian Xing dan Lord of Horizontal Water Realm, keterampilan susunannya adalah yang terkuat. Long Zai Tian memintanya untuk memecahkan susunan di depan semua orang. Ini jelas untuk mempermalukannya. Memikirkan hal ini, dia menatap tanpa ekspresi ke kotak harta karun misterius dan berpikir dalam hati, orang ini Long Zai Tian benar-benar tidak memiliki niat baik. Dia tahu bahwa saya bermaksud untuk lebih dekat dengan Kaisar sehingga dia dengan sengaja menekan saya di depan semua orang untuk membuat saya kehilangan muka. Jika saya tidak berani memecahkan susunan, dia akan mengambil kesempatan untuk membantu saya dan mengikat saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!